Pemirsa kehidupan bakar roda yang terus berputar, kadang menempatkan isannya di uncak dan kadang di bawah. Nah gejolak itu pula-layang barangkali di alami sosok pria asal Surakarta yang bermetamorfosa dari seorang tukang sapu menjadi seorang pengusaha yang terbilang sukses. Dan berikut kami sadikan kisah selengkapnya untuk Anda. Besar enggaknya kita tergantung dari pola pikir kita. Pola pikir kita mau dibentuk seperti apa? Pola pikir yang kaya atau yang enggak punya? Tergantung kita. Kalau kita mindset-nya atau pola pikir kita orang kaya, makanya itu pasti akan kaya. Tapi kalau pola pikir kita orang yang memelas, seumur hidup orang itu akan memelas. Sehingga kesuksesannya kembali pada diri kita. Kita mau sukses atau tidak yang menentukan adalah diri kita. Roda kehidupan terus berputar. Terkadang di atas dan terkadang di bawah. Begitulah kehidupanku. Nama ku Trisumono. Terlahir 44 tahun yang lalu di Gunung Kidul, Yogyakarta. Banyak usaha ku lakukan saat ini. Dari usaha peternakan, perkebunan jahe, pertanian padi, dan masih banyak lagi. Melalui CV Tiga Jaya, ku bermetamorfosa dari seorang tukang sapu menjadi seorang pengusaha yang terbilang sukses. Orang-orang yang mengalami kesuksesan sebenarnya adalah orang-orang yang bisa menghargai kehidupan itu sendiri. Dengan apa? Dengan akalnya, dengan pikirannya, dengan fisiknya. Perjuangan itulah yang akan merubah diri kita. Tanpa ada perjuangan, nggak ada. Perubahan itu pada diri kita. Dan ini tukang rendah, ini baru akar. Aku belum tentu dia mempunyai mensa bisnis. Aku hanyalah seorang lulusan SMA tanpa keahlian. Tapi tidak membuatku terkungkung dalam keputus asaan. Di tahun 1993, aku nekat merantau ke kota Jakarta. Meskipun hanya berbekal tas berisi kaos dan ijasa SMA yang baru keperoleh. Sesampai di Jakarta, aku mencari pekerjaan apa saja tanpa pilah-pilih. Menjadi kulibangunan, tukang sapu, hingga ofis boy, semua aku jalani demi bertahan hidup. Dan dalam rasa syukur kepadanya. Siwat yang gigih, siwat yang berani, siwat yang tangguh. Itulah yang harus kita lakukan. Jadi tanpa ketangguhan kita, tanpa keberanian kita, kita tidak akan menjadi apa-apa. Tak perlu menunggu waktu lama. Aku diangkat menjadi tenaga pemasar, hingga menjadi penanggung jawab di gudang karena keuletanku bekerja. Dan bersama istriku tercinta, ku cari penghasilan tambahan. Dengan menjual jepit rambut dan kalung di Stadion Gelora Bung Karno. Dengan berbekal pengalaman dagang itu, tekadku untuk terjun ke dunia bisnis semakin kuat. Profesor mana yang bisa menyelesaikan uang 50 ribu untuk hidup dalam waktu satu bulan. Kecuali saya harus melakukan sesuatu. Dan sesuatu itu, saya jualan apa saja. Tanpa modal sama sekali. Saya cuma mempunyai modal empat. Yang pertama adalah kemauan. Yang kedua adalah keberanian. Yang ketiga adalah komitmen. Yang keempat adalah doa. Aku terus mengembangkan mimpiku. Mimpi anak desa yang menaklukkan Jakarta. Aku tak mau berhenti hanya dengan satu usaha saja. Karena banyak usaha makin banyak pendapatannya. Alhamdulillah. Semua rezeki datang atas kehendaknya. Yang pertama, Interpreneur ini ketika akan dikembangkan, akan membawa dampak yang positif, yang dampak yang luas terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, dan terhadap bangsa dan negara ini. Makanya dengan pencapaian itu, orang selalu bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Segala sesuatu terjadi, karena kita melakukan proses dalam kehidupan itu. Jadilah berbeda dengan lakukan hal yang berbeda. Maka dapatkan hasil yang berbeda pula, yang pastinya luar biasa. Dan aku percaya, keajaiban itu benar-benar ada. Hanya tukang sapu, lulusan SMA, menjelma menjadi sesuatu yang luar biasa. Jika memiliki mimpi, teruslah kejar mimpi itu. Dan sukses itu, hak setiap orang. Dunia ini terjadi apa-apa, apakah buruk terhadap kita atau tidak, makanya Tuhan memberikan kita adalah sesempurna mungkin. Cuma kita kadang-kadang tidak bisa menjaga. Saya katakan Tuhan sangat adil. Karena apa? Saya diberikan kesempurnaan. Sejak lahirnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.